Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Untuk dicuci bersamaan dengan mandi pasca haid. Bahkan sebaliknya, terdapat riwayat yang membolehkan wanita haid untuk menyisir rambutnya. Padahal tidak mungkin ketika wanita yang menyisir rambutnya, tidak ada bagian rambut yang rontok. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radiyallahu anha, bahwa ketika Aisyah mengikuti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di Mekah, beliau mengalami haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, Tinggalkan umrohmu, lepas ikatan rambutmu, dan bersisirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah yang sedang haid untuk menyisir rambutnya. Padahal beliau baru saja datang dari perjalanan. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan yakin, Pasti akan ada rambut yang rontok. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Aisyah untuk menyimpan rambutnya yang rontok Untuk dimandikan setelah suci haid. Hadis ini menunjukkan bahwa rambut rontok atau potong kuku ketika haid, Hukumnya sama dengan kondisi suci. Artinya, tidak ada kewajiban untuk memandikannya bersamaan dengan mandi haid. Jika hal ini disyariatkan, Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada Aisyah Agar menyimpan rambutnya dan memandikannya bersamaan dengan mandi haidnya. Dalam fatawa Al-Kubra, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, terdapat pertanyaan. Ketika seorang sedang junub kemudian memotong kukunya Atau kumisnya atau menyisir rambutnya Apakah dia salah dalam hal ini? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang memotong rambutnya Atau kukunya ketika junub Maka semua bagian tubuhnya ini akan kembali pada hari kiamat Dan menuntut pemiliknya untuk memandikannya. Apakah ini benar? Sheikhul Islam memberi jawaban Terdapat hadis sahih dari Hudayfah dan Abu Hurairah radiyallahu anhuma Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang junub Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya orang mu'min itu tidak najis Dalam sahih Al-Hakim ada tambahan Baik ketika hidup maupun ketika mati Sementara saya belum pernah mengetahui Adanya dalil syariat Yang memakruhkan potong rambut dan kuku ketika junub Bahkan sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyuruh orang yang masuk Islam Hilangkan darimu rambut kekufuran dan merkhitanlah Beliau juga memerintahkan orang yang masuk Islam untuk mandi Dan beliau tidak memerintahkan Agar potong rambut dan khitannya dilakukan setelah mandi Tidak adanya perintah menunjukkan bolehnya potong kuku dan berkhitan sebelum mandi Fatawa Al-Kubra Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!